Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sirina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mantab yahudahu bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma aslih ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa farijaan ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam warham ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa anshur wahfadu ayid nahdatal watani fil alamin wa juma' kalimatal muslimin bihakti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ba'du Yang saya hormati dan saya banggakan guru kita dan narasumber pada webinar pagi hari ini Bapak Profesor Dr. Azji Mardi Azra yang Alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita Demikian pun narasumber kita Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar Insya Allah sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita Demikian pula Bapak Doktor lalu Muhammad Iqbal Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Yang juga insya Allah mudah-mudahan bergabung dengan kita pada kesempatan ini Narasumber Bapak Profesor Dr. Muhammad Jamaluddin yang juga saya hormati Para panitia muktamar pertama NWDI yang saya hormati dan banggakan Para pengurus organisasi elemen organisasi NWDI yang hadir pada webinar pagi hari ini Dan seluruh hadirin dan hadiru sekalian yang berbahagia Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Pada hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah Kegiatan yang bermanfaat yang akan membuka wawasan kita Dan juga sekaligus mudah-mudahan bisa mendorong kita Memberi motivasi kepada kita Untuk lebih kontributif lagi Untuk bangsa dan negara melalui organisasi Nahdlatul Watan diniah islamiah Karena itu saya ingin menyampaikan pertama-tama ucapan terima kasih Kepada seluruh panitia Panitia muktamar pertama NWDI Dan juga panitia yang terkait dengan pengadaan atau pelaksanaan webinar pada pagi hari ini Terima kasih atas upayanya Atas ikhtiarnya sehingga webinar pada pagi hari ini Dapat terlaksana insya Allah dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, Alhamdulillah Membersamai kita adalah tokoh-tokoh para cindikiawan Yang sangat kompeten untuk berbicara tentang ormas islam Khususnya kontribusi ormas islam di Indonesia Untuk bangsa dan negara Untuk agama juga Beliau-beliau ini insya Allah akan memberikan kita Banyak sekali insight atau wawasan-wawasan yang berguna bagi kita Khususnya dalam konteks organisasi Ormas islam NWDI Yang diharapkan dapat mengembangkan kiprahnya Sebaik-baiknya pada masa yang akan datang Untuk kemaslahan umat Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa Webinar ini pertama bukanlah Mimba bi'at taghani bil'amja'at Kata orang Ini bukan kita Katakanlah membangga sekedar Membangga-banggakan Hal-hal yang menjadi catatan sejarah Bagaimana ormas-ormas islam telah berperan Bagi bangsa dan negara Tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah Bagaimana webinar ini bisa membuka mata kita Betapa ormas-ormas islam yang ada di Indonesia Itu memiliki peran yang sangat penting Untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang Kontribusi dari ormas islam bahkan jauh Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia Ya tentu sebelum adanya negara bangsa dulu Maka ormas islam berkhidmat itu semata-mata Semata-mata adalah karena dorongan agama Pesan-pesan islam Menghimpun potensi dalam kebaikan Kemudian berjuang menghadirkan kemaslahatan Kemudian berjuang melawan kezoliman Yang khususnya adalah penjajahan pada waktu itu Jadi sebelum ada negara bangsa Kita ormas islam ini memang murni bergerak 100% itu berlandaskan Berpijak, bertolak Dari adalah al-qiyam al-islami Atau nilai-nilai dan tuntunan islam Lalu kemudian setelah negara bangsa lahir Kiprah kita kemudian Tidak hanya berbicara tentang keislaman Tetapi juga berbicara tentang kebangsaan Atau keindonesiaan Nah karena itu menurut saya Sungguh sesuatu yang menurut saya Cukup visioner, sangat visioner Ketika pendiri NWDI Guru Kita Al-Makurlah Mawlana Sheikh, pahlawan nasional Republik Indonesia Tuhan Guru Kia Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Itu membuka sekolah pertama Dan menamakannya Nahdotul Waton Dinia Islamia Jadi ini menurut saya suatu Visi yang jauh sekali ke depan Bahwa beliau Merancang ke depan Ketika perjuangan itu sudah Kemudian berbuah kemerdekaan Maka Nahdohnya tidak hanya sekadar Nahdoh Islamia Tapi juga Nahdotul Waton Dinia Islamia Jadi Watonnya itu yang menjadi Menjadi titik tekan dari Al-Makurlah Mawlana Sheikh Nah karena itu Mari kita khidmati ya Bagaimana Dinamika dari Ormas Islam Termasuk khususnya NWDI Ketika Al-Makurlah bangun Termasuk juga Ormas-Ormas Islam Yang ada di Indonesia Kita punya saudara-saudara tua kita Ada syarikat Islam Kemudian Muhammadiyah Nahdotul Ulama Al-Irsyad Persis Dan banyak sekali yang lain Bagaimana Dalam setiap masa yang berbeda-beda Ormas-ormas Islam tersebut Tidak kehilangan Katakanlah orientasinya Tidak kehilangan arah Tetapi mampu Beradaptasi di dalam Situasi yang berubah Baik itu sebelum kemerdekaan Maupun setelah kemerdekaan Dan setelah kemerdekaan pun Ada beberapa Pemerintahan yang memiliki Pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda Nah di dalam hal itu juga Alhamdulillah Ormas Islam Berhasil Untuk beradaptasi Saya fikir ini merupakan Suatu pengamalan Yang sangat konkret Dari Jadi di antara bagian dari hikmah itu adalah kemampuan adaptasi positif. Sehingga perubahan lingkungan strategis itu dapat direspon dengan baik. Sehingga ormas-ormas Islam dapat tetap eksis dan kontributif untuk bangsa dan negara. Nah karena itu insya Allah nanti Bapak Profesor Dr. Azimadi Azra, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin, Bapak Profesor Dr. Jamaluddin, Bapak Dr. Muhammad Iqbal akan memberikan kita bahan-bahan bagaimana kita sebagai ormas Islam di Indonesia ini bisa terus bergerak secara dinamis. Tanpa kehilangan pijakan kita, dasar etik kita, nilai-nilai fundamental kita. Sehingga mudah-mudahan bisa terus bermanfaat. Terima kasih dan dengan berharap itu Allah SWT, saya mengajak kita semua yang hadir, mari kita buka webinar pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Selamat melaksanakan webinar. InsyaAllah Allah memberkahi. Wallahumwafiq walhadi ila sabila rasyad. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.